Hingga tanggal 17 Februari tahun 2024, tercatat 57 petugas KPPS pemilu 2024 meninggal. Data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota perlindungan masyarakat, 9 saksi, 6 petugas, 2 panitia pemungutan suara, serta 1 anggota badan pengawas pemilu atau bawaslu. Adapun berdasarkan usia, 4 petugas berusia 17-20 tahun, 7 petugas berusia 21-30 tahun, 8 petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan 5 petugas berusia di atas 60 tahun. Penyakit jantung menjadi penyebab tertinggi kematian para petugas itu, yaitu 13 kejadian. Ada pula kecelakaan yang berjumlah 8 kejadian, gangguan pernafasan akut, ARDS dan hipertensi masing-masing sebanyak 1 kejadian. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah petugas meninggal terbanyak ditemukan di Jawa Barat dengan 13 orang meninggal, Jawa Timur, 12, Jawa Tengah, 11, dan DKI Jakarta sebanyak 6 petugas meninggal. Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS 4.281 orang, kemudian Panitia Pemungutan Suara, PPS, sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang. Sebelumnya, menurut data KPU yang dirilis pada tanggal 16 Februari tahun 2024, sebanyak 35 orang dinyatakan meninggal dan 3.909 orang mengalami sakit. Mohon izin untuk melaporkan data mengenai kematian dan keadaan sakit dari badan adhok selama periode 14 sampai 15 Februari tahun 2024. Menurut KPU, tugas yang diemban oleh anggota KPPS menjadi sangat berat setelah berlangsungnya pemilihan umum pemilu 2024. Tanggung jawab mereka mencakup berbagai aktivitas, seperti menghimpun data, menyebarkan undangan kepada pemilih, mempersiapkan logistik pemilu, mengatur proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara, TPS, melakukan penghitungan suara, mencatat hasil pemilu, dan mengirimkannya ke basis data pusat. Data yang disampaikan oleh KPU mengindikasikan bahwa dari jumlah tersebut, 23 orang merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, 3 orang anggota panitia pemungutan suara, PPS, dan 9 orang merupakan petugas perlindungan masyarakat, Linmas. Belum ada laporan mengenai kematian anggota panitia pemilihan kecamatan, PPK. Sementara itu, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang mengalami sakit terbagi menjadi 119 orang anggota PPK, 596 anggota PPS, 2.878 orang KPPS, dan 316 orang petugas Linmas. Rincian data per provinsi terlampir, tambah Hashim. Provinsi dengan angka kematian petugas penyelenggara pemilu 2024 tertinggi tercatat di Jawa Tengah, di mana 7 orang dinyatakan meninggal dan 265 orang mengalami sakit. Sementara di Jawa Timur, jumlah kematian mencapai 7 orang dan yang sakit 182 orang. Di Jawa Barat, terdapat 6 orang anggota KPPS yang meninggal dan 1995 orang yang sakit. Ketika ditanya mengenai penyebab kematian dan penyakit yang dialami oleh petugas penyelenggara pemilu, Hashim menolak untuk memberikan jawaban langsung. Namun, beliau menyatakan bahwa para petugas yang meninggal akan menerima santunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat!